KA alias Wayan, warga Watas Kulomprogo ini hanya bisa pasrah saat dibawa petugas ke lokasi gelar perkara di Mapolres setempat. KA baru saja ditangkap petugas Satreskrim Polres Kulomprogo karena mencuri kendaraan bermotor milik korban Rizki, warga Giripeni. Aksi pencurian sepeda motor dilakukan pada akhir bulan Juni 2020 lalu saat pelaku mabuk akibat pengaruh banyak mengkonsumsi obat batu. Residivis dalam kasus pencurian sepeda motor ini mengaku depresi dan kembali mencuri sepeda motor setelah ditinggal pergi istrinya. Pelaku mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban karena posisi kunci masih tertancap di tempatnya. Korban yang hendak menggunakan sepeda motor kaget karena tidak mendapati sepeda motornya kemudian melapor ke Polres Kulomprogo. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku beserta barang bukti kejahatannya. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Untuk kerugian yaitu satu buah unit sepeda motor merek Suzuki Smash, tipe FD110. Sementara itu, petugas menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya sebelum meninggalkan sepeda motor, pemilik harus memastikan kunci kontak diambil atau menambahkan kunci pengaman. Dari Kulomprogo, Budi Utomo, INews melaporkan.